. Dadang Sumarna alias Dadang Buaya, preman kawakan asal Kabupaten Garut, Jawa Barat segera disidang. Ia sebelumnya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap dua orang warga hingga korban mengalami luka bacokan. Dadang bersama Yusuf, satu orang temanya yang berperkara yang sama, diserahkan oleh penyidik Polres Garut, Polda Jabar ke Kejaksaan Negeri Garut, Kamis, 22 Juni 2023, siang, Dadang datang dengan pakaian serba putih berpeci hitam dengan celana hitam. Ia tertunduk saat hendak memasuki kantor Kejaksaan Negeri Garut. Ia menuturkan, mulai hari ini Dadang berstatus sebagai tahanan Kejaksaan, Dadang juga sudah dipindahkan dari sel tahanan Polres Garut ke rutan kelas 2B Garut, ia menjelaskan. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim penuntut umum, Dadang bersama Yusuf dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ancaman hukuman 9 tahun, dalam pelimpahan tersebut, pihaknya juga menerima empat alat bukti, yaitu pakaian korban dan sebilah pisau dengan panjang 30 cm milik tersangka. Jangka 20 hari ke depan akan dilimpahkan penanganannya ke pengadilan untuk dipersidangkan, ungkapnya, sebelumnya preman lokal asal selatan Kabupaten Garut yang pernah serang markas koramil di Garut. Itu berbuat onar lagi, Dadang menganiaya dua orang warga hingga terkapar dengan senjata tajam di Kampung Cigodek, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, 25 April 2023, dini hari pukul 02. Nol waktu Indonesia Barat, Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan, kejadian tersebut bermula saat Dadang bersama satu orang temannya yang bernama Yusuf berpapasan dengan dua orang korban di jalan raya. Kedua korban tiba-tiba menegur Dadang dengan kata-kata kasar agar kedua pelaku tidak kebut-kebutan saat menggunakan mobil, ditegur jangan kenceng-kencang. Kemudian stoplah saudara Dadang ini dengan saudara Yusuf. Kemudian saudara Yusuf mengejar dan melakukan pemukulan terhadap dua orang korban. Ujarnya dalam gelar perkara di Mapolsek Garut, Polda Jabar, Kamis, 27 April 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!